Shalom membeli kristus, the true battles adalah tema ready kali ini 2 Korintus 10 ayat 5 menunjukkan kepada kita bagaimana peperangan yang sebenarnya bukan terjadi di luar hidup kita Di luar pikiran kita, tapi terjadi dalam pikiran kita Simpson, seorang natsir Allah yang menewaskan lebih banyak orang Filistin pada akhir hidupnya setelah dia berubah dalam cara berpikirnya Dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Ternyata pikiran kita menjadi pusat peperangan yang sebenarnya yang mampu menghasilkan kemenangan atau kekalahan Quot saya adalah peperangan yang sejati selalu terjadi bukan di medan laga Tetapi dalam pikiran kita yang mampu menghasilkan kekuatan untuk meraih kemenangan sejati bersama dengan kristus Tuhan memberkati kita